Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana cara kita melakukan pembentukan percabangan pada bibit nangkada ya teman-teman Pembentukan percabangan itu alang kebaiknya kita mulai sejak usia dini Sehingga nanti ketika kita menanam di lahan percabangannya sudah tumbuh rimbun dan stabil ya teman-teman Nah disini bisa teman-teman perhatikan bibit nangkada saya ini ada dua percabangan yang sudah besar Nah ini yang pertama satu dua Kemudian yang di samping kanan saya ini justru tidak ada Nah ini kan tidak stabil teman-teman Jadi percabangan yang bagus itu semestinya yang minimal ada tiga, satu, dua, tiga Nah lebih bagusnya ada empat Sementara di bawah percabangan yang besar ini sudah tumbuh bakal cabang-cabang baru Nah ini dengan adanya tiga percabangan yang masih kecil ini Tentu pertumbuhannya akan terhambat karena serapan nutrisi lebih banyak pada percabangan yang sudah besar ini Lalu bagaimana caranya? Ya caranya tentu kita harus mengorbankan salah satu dari percabangan ini atau kedua-duanya ini Lalu kenapa dipotong? Kan ini sudah besar Nah ini kadang-kadang kesalahan kita Kita ingin buru-buru Bibit itu tumbuh menjulang tinggi Sementara percabangannya baru tumbuh Dua meter Nah otomatis nanti kalau berbuah Buah pertama saja kita sudah menggunakan tangga untuk memetik buahnya Kita tidak mengharapkan itu Karena bibit buah-buahan yang kita tanam itu Berbeda dengan menanam tebu atau menanam bambu Nah kalau bambu dia akan tumbuh tinggi menjulang Tidak perlu percabangan Nah kalau bibit ini perlu percabangan Nah untuk itu kita harus melakukan pembentukan sejak ini Jadi saya akan melakukan pemotongan di sini Ini juga kalau kita pelihara Kan menghambat pertumbuhan dari yang cabang baru ini Jadi yang ini juga perlu kita lakukan pemotongan Kemudian bagaimana dengan bagian atasnya Nah bagian atas sudah saya lakukan pemotongan Kenapa kita melakukan pemotongan di atas? Karena tujuannya nanti kita akan mengharapkan pertumbuhan cabang tunas baru Di pangkal daun ini Jadi biasanya akan tumbuh di setiap pangkal daun ini Satu, dua, tiga, empat di bawah ini Mempahat pemotongan seperti ini juga nantinya Akan memperkuat dan memperbesar batang utama dari bibit Termasuk juga memperbanyak perakaran Untuk contohnya yang sudah jadi hasilnya teman-teman bisa lihat Ada bibit alpukat saya ini teman-teman Nah semua bibit alpukat Ucuknya saya potes teman-teman Nah kemudian yang ini juga Nah kedatannya Nah ini Lukas pemangkasan Kemudian tumbuh percabangan Satu, dua, tiga Empat calonnya Nah itu yang kita harapkan nanti Baik teman-teman demikian Kemudian Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton